Jangan ulangi kesalahan aku kalau kalian gak mau bonco saat tarik uang di ATM di luar negeri. Jadi seperti yang kalian tahu, gue kan baru liburan dari Singapura. Karena memang anak ini agak males, jadi gue bawa Singapura Dollar seadanya dan rencana tarik di ATM di Singapura. Sebelum pergi, gue udah cari tahu kira-kira kurs Singapura Dollar ke Indonesia Rupiah itu berapa dan biaya apa aja yang akan dikenakan. Saat itu informasi yang gue dapet sekitar Rp11.200an dan biaya yang dikenakan sekitar Rp25.000. Nah, disinilah salahnya gue. Jadi saat tarik uang di ATM, gue malah memilih untuk menggunakan kurs bank Singapura daripada kurs bank BCA yang kartu debitnya gue pake. Ternyata kurs bank di Singapura lebih tinggi daripada kurs di Indonesia. Alhasil gue rugi sekitar Rp300.000. Tapi yaudahlah namanya juga hidup, kadang-kadang gak bisa diprediksi. Semoga pengalaman gue bisa menjadi pelajaran buat kalian juga.